Selamat menikmati Ini adalah all mobil open tripnya Jadi kita akan turun disini Terus kita melanjutkan Masuk ke loket Terus nanti akan ke kapalnya Jujur aja Ini tuh aku baru pertama kalinya ikut open trip Jadi kayak belum tau nih Nanti treatmentnya tuh bakalan kayak gimana Kita nanti liat aja Terus kayak ini tuh Kayak udah lama banget Aku tuh gak pernah naik kapal lagi Jadi kayak aku terakhir naik kapal itu Pas SMP Jadi kayak beberapa tahun yang lalu Udah lama banget lah pokoknya Jadi nih aku excited Buat cobain naik kapal lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi sekarang udah di dalam kapal terinya Dan kita ada di kelas VIP Jadi kalo misalnya kalian mau naik ke kelas VIP Itu kalian bisa naik tangga aja Terus nanti kalian tinggal bayar Tambahan gitu 15 ribu Antara 5 sampai 15 ribu Nah 15 ribu itu yang di lantai 2 Kalo menurut aku sih worth it sih Karena di lantai 2 ini yang ruangan VIPnya Kursinya tuh nyaman banget gitu loh Terus ruangan kakinya tuh juga lega Liat deh Sangat-sangat lega Terus disini tuh ruangannya juga ber-AC Bersih Kursinya juga nyaman Bisa tiduran nih dengan nikmat Dan ini tuh kayak udah lama banget kan Nggak naik kapal Terus kayak tadi tuh ternyata Kita tuh kan ngantri Jadi jalan kaki gitu loh Masukin kapalnya Terus ternyata rame-rame gitu Dan kita kayak ngelewatin Ruangan-ruangan mobilnya juga Terus abis itu Nanti tinggal langsung naik deh Tapi misalnya tuh kayak penumpang yang naik pertama Karena penumpang yang jalan kaki Itu didahulukan gitu Daripada penumpang yang naik kendaraan Dan sekarang ini jam setengah 2 pagi Jadi perjalanan naik kapal ferry ini Ke Lampung Itu memakan waktu kayak sekitar 2-3 jam Jadi nanti abis ini mau bubuk dulu Dan semoga Sampai di tujuan dengan selamat Jadi kita udah sampai di Pelabuhan Ketapang Tadi udah sarapan Terus ini udah ganti baju Sekarang tinggal menunggu Angkrian untuk naik boat ke Pahawa Gila disini tuh ya Anginnya tuh kenceng banget Terus ini bawaannya nih Kasian sekali koperku Diseret-seret dengan anehnya bebatuan ini Titik gimana sejauh ini Anginnya kenceng Kenceng banget anginnya Sumpah Iya parah Travels Jadi kita sudah sampai di Pahawang Dan ini kita baru selesai lunch Dan di Pahawang ini cuacanya tuh dari tadi Terus menerus hujan tiada henti Tapi hujannya tuh kayak semacam Apa ya Hujan rintik-rintik gitu Karena hujannya tuh terbawa angin Jadi begitu anginnya tenang Itu hujannya entah mengapa Mendadak berhenti Tapi disini view-nya Aku demen banget Ini tuh kayak hidden island Terus cocok banget buat kalian Yang suka santai-santai Lihat deh view-nya Nah ini tuh ya Saking seringnya hujan Aku tuh sampe Ngeresekin tas aku Karena di dalemnya itu Ada kamera Terus kayak ada handphone juga Dan semuanya tuh gak ada yang waterproof Jadi daripada Nanti basah Terus terus Jadi just in case aja sih Jadi aku ngeresekin Terus kita tuh dari tadi Menunggu jadwal snorkeling Karena jadwal snorkelingnya itu sih Sebenernya tuh Sebelum lunch Tapi karena cuacanya itu Memang kurang bagus Terus ombaknya juga Tadi tuh gede banget Sampai aku tuh gak berani nge-vlog Karena kayak bener-bener Anginnya tuh Nyipran terus gitu Luka muka Jadi akhirnya Di switch ke jam 2 Nah ini tuh sebentar lagi Udah mau jam 2 sih Jadi moga-moga aja Beneran jadi nih snorkelingnya Kalo enggak sih Sayang banget Karena udah sampe disini Terus Di pahawang itu Kayaknya sih snorkelingnya tuh Kayak bagus-bagus gitu loh Kalo di internet Jadi aku juga penasaran sih Pengen tau nih Tempat snorkelingnya kayak gimana Sampai Jadi ini sekarang Kita akhirnya Pergi snorkeling Jadi baru aja berangkat Terus lagi mau ke spot snorkeling Yang pertama Kalian Apakah ikannya banyak Atau enggak ya Snorkeling di pahawang Apakah itu boleh aja Troubles Jadi udah selesai snorkeling hari ini Gila snorkelingnya tuh seru Terus kita tuh kedua tempat yang berbeda Dan ada satu tempat di daerah cukup bedil gitu Itu tuh kayak ada rumah nemo Terus tempat yang kecil-kecil Emak banget Gak sih Gila parah Hari ini tuh bener-bener puas Ngelilingin Di pulau Nah tadi tuh Barusan selesai juga Makan malam Terus udah selesai mandi juga Bersih-bersih Tinggal Bobonya aja nih Nah disini tuh ya Kalo malam ya Kalian bisa liat Gila Gak keliatan apa-apa Sama sekali tuh Kayak lampunya tuh Bener-bener remang-remang Terus kayak cuman Satu dua Untung disini itu Lampunya masih terang Beneran Dan Fun fact-nya nih Soal pahawang Jadi disini itu Lampu Akan aktif Mulai dari jam 6 sore Sampai jam 6 pagi Nah setelah itu Gak ada listrik Sama sekali Jadi bayangin dong Ini tuh kayak di kamar Lagi heboh Pada heboh Ngelok Sana-sini gitu Karena kan Ribut ngecharge Ngecharge handphone lah Ngecharge kamel Ngecharge power bank lah Pokoknya segala macam Yang bisa dicharge Itu harus dicharge sekarang Karena Mereka tuh ternyata Listriknya tuh Pake genset Jadi kayak Apa ya Masih Bener-bener Bisa dihilang Kayak Area banget gitu sih Area yang bener-bener Terpencil Tapi so far Seru Jadi Sekian dulu Untuk vlog Hari pertama Di Pahawang I'll see you in my next vlog Jangan lupa like Comment Dan subscribe Share juga video ini Ke temen-temen kalian See you Bye Then Be true Terima kasih.